Halo teman-teman semua, jumpa lagi di vlog sama Gabrielle Apa kabar kalian semua? Semoga semuanya masih betah di rumah ya Aku mau sharing tentang pengalaman pribadi aku yang cukup personal Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku mengasihi Gabrielle Atau memberi asih kepada Gabrielle kurang lebih 4 tahun lalu di tahun 2016 Dan sekarang aku mau sharing kepada kalian dan semoga sharing aku bermanfaat Dan juga bagi kalian yang mungkin tidak berminat untuk menonton vlog kali ini Kalian boleh skip vlog aku Tapi bagi kalian yang calon ibu baru ataupun calon ayah dan mendampingi ibu baru Kalian mungkin akan mendapatkan sesuatu yang berguna bagi proses menyusui kalian Atau memberi asih kalian Oke Disclaimer dulu sebelum aku memulai vlog aku Aku bukan dokter laktasi maupun ahli laktasi Jadi disini aku ini adalah murni sharing pengalaman pribadi aku Oke bagi teman-teman yang belum subscribe, please subscribe Dengan kalian subscribe, kalian juga mensupport aku untuk memberikan video baru Dan juga subscribe, subscribe itu gampang tinggal tekan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya Jadi kalian tahu vlog terbaru dari aku Dan juga aku mengucapin thank you banget, terima kasih sekali Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah subscribe Oke pengalaman aku dulu sebelum aku melahirkan Atau sebelum aku memberi asih kepada Gabriel Aku dulu mengikuti kelas laktasi Atau kelas menyusui Why aku mengikuti? Karena aku tahu aku adalah orang yang sangat awam Tidak tahu cara menyusui dengan baik Tidak tahu apa itu yang namanya memberikan asih atau menyusui Jadi aku dan suamiku ini ikut berdua Kenapa harus berdua? Ya karena kan proses menyusui itu menurut aku adalah proses bukan proses ibunya sendiri ya Tapi membutuhkan support system juga yang sangat mendukung Yaitu dari keluarga, terutama dari pasangan kita Nah jadi aku ikut kelas menyusui itu Dan menurut aku kelas menyusuinya itu oke banget Karena ada prakteknya juga Prakteknya ya menggunakan boneka ya Tapi tetap aja itu menurut aku sangat penting Dan bagi kalian mungkin yang di kota kalian tidak ada kursus Atau tidak ada kelas belajar untuk menyusui Kalian mungkin bisa nonton di Youtube Kalian bisa cari tahu dari buku-buku Dan semuanya itu lengkap sekarang Nah menurut aku penting banget kalian mengisi pengetahuan kalian Bagaimana cara menyusui yang baik Melalui kelas laktasi Kelas laktasi tersebut kalian akan diberitahu bagaimana sih cara menyusui yang baik Bagaimana sih waktu menyusui yang tepat Bagaimana juga kalian banyak sekali posisi-posisi yang diajarkan pada saat kelas laktasi tersebut Jadi nanti kalian bisa mempraktekkan ketika kalian sudah melahirkan Kalian tentu akan menyusui bayi kalian dan disitu kalian akan menemukan mana sih posisi yang kalian sukain Oke yang kedua aku membekali diri aku dengan suplemen atau vitamin selama proses kehamilan aku yang juga menurut aku ini salah satu faktor penting dalam proses menyusui aku atau memberi asli kepada bayi aku Nah waktu itu waktu itu waktu aku hamil aku minum suplemen ini Nah ini adalah black mors yang untuk selama proses kehamilan dan masa-masa menyusui juga aku masih konsumsi ini Nah menurut aku konsumsi vitamin, vitamin dan juga suplemen penting untuk proses kalian dalam menyusui Jadi pasti ada kandungan-kandungan dari vitamin dan suplemen tersebut yang dapat mempengaruhi produksi air susu kalian Jadi aku sangat membekali diri aku dengan mindset dan juga pikiran bahwa aku pasti bisa menyusui bayi aku nanti Tentu kenapa aku pengen banget menyusui bayi aku karena aku tahu kalau asli itu sangat bagus untuk bayi Untuk seorang bayi tidak ada minuman atau makanan yang lebih bagus daripada asli Jadi aku selalu menanamkan pola pikir bahwa aku pasti nanti ketika mau ikan aku pasti bisa menyusui bayi aku Dan juga aku berdoa terus bahwa aku mau menyusui bayi aku Please kasih aku kemudahan pas aku doa-doa kayak gitu Ya aku secara gak langsung aku udah menanamkan mindset di pikiran aku bahwa aku nanti harus bisa menyusui bayi aku Nah tapi disini aku juga gak mau membuat down bagi kalian yang mungkin tidak bisa memberikan asli kepada bayi kalian It's okay, it's very okay and it's very menurut aku itu sangat gak apa-apa banget Karena kenapa? Karena asli bukan merupakan satu-satunya makanan untuk bayi kalian Kalian bisa memberikan sufor, kalian bisa memberikan susu formula kepada bayi kalian Dan it's okay, it's very okay Jadi itu tergantung pilihan kalian masing-masing Tergantung pilihan ibu masing-masing dan mungkin kalian putuskan aja mana yang membuat kalian happy Kalau kalian happy, baik kalian juga happy Oke, balik lagi ya Jadi aku membaca buku, aku dipas lakasi Dan jangan lupa kalian yang keempat adalah kalian message payudara kalian Nah ini yang aku telat, aku gak lakuin Jadi aku, kalau gak salah aku masih payudara deket-deket pas atau sebelum aku melahirkan kayaknya Nah pas setelah melahirkan itu, nah ini adalah masa-masa moment-moment of the truth Moment of truth gitu ya Jadi bener-bener pas setelah melahirkan Aku, kan langsung ya waktu melahirkan itu diberikan di dada gitu Apa ya namanya, IMD kalau gak salah Inisiasi menyusui dini Nah ketika IMD itu, jadi bayi diberikan Nah kalian jangan lupa, jadi ketika kalian melahirkan Setelah melahirkan, kalian minta pesan kepada dokter Atau suster nanti yang mendampingi kalian pada saat bersalin Kalian bilang, nanti ketika bayi kalian keluar, kalian minta untuk ditaruh di dada kalian untuk IMD Atau inisiasi menyusui dini Jadi dimana bayi itu akan mencari puting ibu Karena itu adalah kayak stimulus pertama yang harus dilakukan untuk proses menyusui Nah itu yang aku ingat dan yang aku terapkan pada saat itu Jadi aku minta IMD IMD itu penting banget menurut aku Nah ini guys, ini yang aku pernah dapetin juga Quotes, bukan quotes sih Ini adalah kata temen aku Jadi mereka memberitahu aku Tau gak sih menyusui itu Kalau menyusui itu kalau misalnya lecet Lecetnya puting bayu darah kalian itu Sangat-sangat sakit melebihi bekas operasi cesar kalian Melebihi sakitnya melahirkan secara normal And it's true Itu benar banget Jadi aku mau disini kasih tau Kalau kalian menyusui itu Kalian mengalami lecet pada puting kalian Itu rasanya sakit banget Nget-nget Dan itu adalah tantangan Tantangan bagi kita dalam menyusui Nah itu aku rasain pas awal-awal ya Pas bulan, satu bulan awal ketika baru pertama kali menyusui Gabriel Itu benar-benar masa-masa yang penuh perjuangan Dan aku merasa yes, emang gak gampang namanya menyusui Dan disaat itu Pas baru lahir Gabriel Aku dibantu sama salah satu suster Di rumah sakit tempat aku melahirkan Jadi benar-benar suster ini Benar-benar aduh memberikan aku support banget Secara mental Benar-benar aku Kayaknya ini benar-benar malaikat yang dikirimkan oleh Tuhan kepada aku disaat itu Jadi kalian bayangin aku udah 3 hari gak keluar asih Dan dia benar-benar Dan aku disaat itu aku udah give up ya Kayak udah takut gitu Bayi aku gak makan Tapi aku mikir sih Oh iya dan aku punya mindset Kalau bayi itu tahan sampai Kalau gak salah ya guys Correct me if I'm wrong Kalau gak salah 4-5 hari 3-5 hari gak makan apa-apa Bayi itu punya cadangan makanan di dalam tubuhnya Nah disaat itu aku masih bersih kekel Aku gak mau kasih sufor ke bayi aku Jadi aku pengen banget benar-benar kasih asih Walaupun hari ketiga kalau gak salah Atau hari keempat asih aku itu baru keluar Dan itu sangat dibantu oleh suster yang sangat baik Yang sangat mendorong aku Dan memberikan aku kepercayaan diri Bahwa aku pasti bisa mengasihi Gabriel Nah beliau memberikan tahu aku Penang aja dia bilang Gak usah dipompa Jadi waktu itu aku mau memberikan Kayak aku mau pompa asih aku Cup feeder Jadi aku mau memberikan asih aku itu Dengan cara dipompa dikeluarin Di cup feeder gitu Tapi dia melarang aku dan dia bilang No gak usah Dia bilang gak usah Gak usah bu Dia bilang tidak usah dipompa Kamu menyusui aja langsung Ibu menyusui langsung aja Dengan seperti itu Pasti akan keluar asihnya Dan dia membantu aku Mengajari aku Dan selama di rumah sakit itu Aku diajarkan bagaimana cara Masas payudara Untuk memberikan asih Bagaimana cara Meminjat payudara Agar asihnya lancat Dan semuanya diajarin Dan beliau Dan beliau mengajarkan aku Untuk masas dengan air hangat Dan itu benar-benar Dan itu benar-benar Pas hari ketiga Sebelum aku keluar dari rumah sakit Akhirnya Asih aku keluar Dan aku seneng banget Di saat itu Dan muncul kepercayaan diri aku Dan Walaupun asihnya masih sedikit Kalian tenang aja Kenapa? Karena memang saat itu Bayi gak perlu banyak-banyak asihnya Asihnya kalau gak salah Kalau bayi baru lahir Sekitar 20 cc ya Kalau gak salah 10-20 cc Jadi di saat itu Kalian tenang aja Walaupun asih kalian dikit Pada saat awal-awal Itu cukup Karena apa? Karena asih itu Supply by demand Jadi Dia akan supply Itu by demand Jadi kalau bayi kalian Mau nyusuh Itu pasti akan keluar Nah Saat itu Aku langsung Percaya diri Dan pulang ke rumah Dan memang Awal-awal Pasti kita Makin lama Kan makin naik ya Karena kan Awal-awal memang Kapasitas Apa? Karena awal-awal Bayi itu kan Memang minumnya tidak banyak Nah Seiring berjalan dengan waktu Lama-lama Dia akan Tambah Tambah Kapasitasnya Untuk minum asihnya Kan ketika aku udah pulang ke rumah Aku langsung Diet makan-makanan yang sehat Makan-makanan yang sehat Itu seperti Kayak kalbu ayam Seperti Sayur-sayuran Seperti kacang-kacangan Banyak minum air putih Dan juga Tetap minum suplemen Selama aku masa hamil Nah itu membantu produksi asih aku Menurutku Lancar Dan Memberikan Energi Untuk tubuh kalian juga Sebagai ibu Dalam menyusui Bayi Menurut aku Awal-awal Kalian jangan Memberikan botol susu Kepada bayi kalian Di awal-awal Kenapa? Karena takutnya Bingung puting Jadinya Bayi kalian Tidak mau Menyusui langsung lagi Kepada kalian Karena Pasti beda ya Apa? Puting di botol Menyusui Dengan puting di ibu Nah itu Yang dapat memberikan Kebingungan kepada bayi Yang akan membuat dia Jadi picky Nanti dia sebentar Menyusui di botol aja Dia tidak mau lagi Nyusui kalian langsung Nah kecuali Mungkin kalian Yang memang Tidak mau Menyusui langsung Bayi kalian Nah kalian boleh Memberikan botol susu Dan juga Kalian harus Positive thinking Bahwa kalian Pasti bisa Menyusui bayi kalian Sampai waktu Yang kalian inginkan Nah ketika Menyusui itu Aku selalu Ajak ngomong Gabriel Aku selalu Ngomong Nambah diri aku sendiri Bahwa Asi aku lancar Asi aku cukup Untuk Gabriel Gabriel akan sehat Jadi selalu Menanamkan Kata-kata positif Di dalam otak kita Dan di dalam pikiran kita Agar itu terbawa Kepada Subconscious mind kalian Atau alam bawah sadar kalian Yang sehingga Itu akan memberikan Efek Secara gak langsung Believe it or not Itu bakal membantu kalian Dalam proses Menyusui kalian Agar lebih lancar Dan juga Aku juga Bilang Support sistem Dari keluarga itu Penting banget Kenapa? Karena kalian bayangin Menyusui itu adalah Hal yang tidak mudah Kalau kalian tidak didukung oleh keluarga Apalagi suami Itu akan menjadi tantangan Yang sangat berat Menurut aku Karena Apalagi Kalau bayi kalian Menyusuinya ini Sangat sering ya Awal-awal ya Kalau dulu Gabriel Itu bisa satu jam sekali Menyusui Awal-awal Dan Itu sangat Melelahkan Jadi kalau tidak ada yang Bantuin kalian Ngurus-ngurusin hal lain Atau Membantu kalian Dalam proses Apa ya Support Itu pasti akan sangat Melelahkan Jadi kalau dulu Aku Kerjasamanya Aku menyusui Papanya Biasanya yang berpik Jadi Kita ganti-gantian Seperti itu Itu salah satu Faktor yang Menurut aku Paling penting Dalam proses Menyusui Dan Jangan lupa Untuk orang-orang Sekeliling Yang Untuk orang-orang Sekeliling ibu Yang sedang menyusui Karena harus memberikan Support Don't make her stress Jadi Dia harus Enjoy Memang Gak bisa Dipungkiri ya Pasti ada Baby blues Ada Prospatum depression And so on And so on Tapi Dengan kalian Menceptakan lingkungan Mungkin yang lebih Kondusif Itu akan Lebih membantu Ibu tersebut Untuk menyusui Dan air susu ibu tersebut Tetap Residias Dan menurut aku Kalian Jangan patah semangat Memang sulit Menyusui itu Menurut aku Tidak ada yang mudah Dalam menyusui Tapi Semuanya itu Sangat Terbayar Dengan Kesehatan Anak kita Dengan Ibu-ibu yang Tidak dapat memberikan Asi Menurut aku Itu tidak masalah Selama kalian Memberikan makanan Yang baik Susu formula Juga bukan racun Jadi Menurut aku It's okay Dan not acceptable Selama kalian Juga mengusahakan Yang terbaik Untuk bayi kalian Dan selama Kalian happy Dan selama Kalian masih waras Kalian harus tetap Semangat Dan Kalian bukan Ibu yang gagal No Jangan berpikiran Seperti itu Kalian harus tetap Semangat Kalian sudah Memberikan yang terbaik Kepada bayi kalian Susu formula Bukan racun Ingat Dan kalian Harus tetap Bahagia Karena ibu yang bahagia Anaknya pasti bahagia Oke Oke Thank you for watching Jangan lupa Subscribe ya guys Da Bye 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 selamat menikmati